Hari ini masaknya gulai ikan campur pucu ubi atau daun singkong Kemudian lanjut bikin telur dada Pergi ke SPBU membeli bensin Bensin bagus di pangandaran Menahan diri agar tak bersin Setelah kentut tak tertahankan Hai, Assalamualaikum Gimana kabarnya hari ini? Semoga yang nonton videoku kali ini selalu diberi kesehatan Amin Tadi di awal video kita awali dengan pantun-pantun sedikit ya Biar nggak bosen Hari ini aku masaknya bikin gulai ikan campur pucu ubi atau daun singkong ya bun Bumbu-bumbunya aku pakai cebe merah keriting campur cabai kecil Bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit Kemudian pakai serai, daun salam, dan daun kunyit Ini udah dihalusin ya bun Dan ini padang banget ya bun Masakan minang banget ini Dan itulah untungnya ya bun punya suami orang Jawa Jadi kadang masak padang, kadang masakan Jawa Dan alhamdulillahnya pak suami selalu suka Apakah itu masakan padang ataupun masakan Jawa Jadi dia nggak milih-milih ya bun Masya Allah Dan lanjut Ini daun salam, daun kunyit, sama serai yang udah digeprek, udah dicempulungin ya bun Dan jangan lupa juga dikasih garam Dan satu lagi ya bun, aku selalu ingatkan Jangan lupa untuk selalu diaduk-aduk Kalau kita masak yang santan-santan Supaya santannya tuh nggak pecah Oke lanjut, kita masukin tuh ikan-ikannya Jadi ini sisa ikan yang kemarin aku beli di pasar ya bun Yang separohnya itu aku bakar kemarin Nah satu lagi saranku Kalau ikannya itu udah dicemplungin ke dalam santannya itu bun Jangan terlalu diaduk-aduk ya bun Kita ngaduknya itu pelan-pelan aja Supaya si ikannya itu nggak hancur bun Oke lanjut, kalau ikannya udah mulai terasa mateng Langsung kita masukin tuh si pucu aubi atau daun singkong Disini aku nggak ngerebus dulu ya bun si daun singkongnya itu Karena daun singkong itu cepet benar empuknya bun Jadi nggak perlu direbus-rebus gitu Sambil diaduk pelan-pelan, sambil diicip-icip ya bun Sekiranya kurang apa Kalau kurang garam tinggal ditambahin garam Dan jangan lupa dikasih penyedap rasa Wah iya ini aku kasih asem ya bun Karena kalau aku kebiasaannya Kalau masak ikan atau di santan-santan Atau kuah-kuah gitu harus dikasih asem Oke lanjut Habis itu aku langsung bikin telur dadar bun Ini permintaan si kakak Sharla Oke buah belimbing, buah manggis, buah coklat sebesar ton Saya tertawa sambil menangis Melihat videoku nggak ada yang nonton Ya sudah lah bun jangan bersedih hati dan berkecil hati Tetap semangat Oke sudah di penghujung video aja nih bun Makasih banyak ya bun yang sudah mau menonton videoku kali ini Dan sampai jumpa di videoku selanjutnya Assalamualaikum Bye bye